Penyidik Kejaksaan Negeri Kejari Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara secara resmi menahan dua tersangka korupsi belanja modal tahun anggaran 2015 di lingkungan pemerintah daerah Pulau Taliabu, Senin, tanggal 13 Desember 2021. Tersangka dengan insial AD dan HA sebelum ditahan, mereka sempat menjalani pemeriksaan di ruang penyidik Kejari Taliabu terkait kasus pengadaan peralatan mesin cold chain dan solar call pada Dinas Kesehatan di wilayah setempat. Kepala Seksi Intelijen Kasi Intel Kejari Pulau Taliabu Yayan Alfian kepada wartawan menjelaskan, perihal penahanan AD dan HA akan dilakukan selama 20 hari ke depan, bertempat di ruang tahanan Polsek Taliabu Barat. Hari ini Senin, tanggal 13 Desember 2021, kami telah melakukan pemeriksaan kepada para tersangka dan selanjutnya kami melakukan penahanan. Untuk tersangka HA sendiri adalah AS yang bekerja pada salah satu instansi pemerintah di Pulau Taliabu, Terang Yayan. Sekedar diketahui tim penyidik Kejaksaan Negeri Kejari Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara pada tanggal 6 Desember pekan lalu menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus ini. Tersangka ini ditetapkan setelah penyidik mengantongi dua alat bukti serta hasil penghitungan kerugian negara oleh BPKRI Perwakilan Maluku Utara dengan total sebesar 547.750.000 rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore, salam kami bahwa kami dari tim penyidik Kejaksaan Negeri Pulau Taliabu hari ini telah melakukan pemeriksaan kepada tersangka HA. Dan pada tersangka tersebut hari ini juga setelah dilakukan pemeriksaan, dilakukan penahanan selama 20 hari. Dan tersangka tersebut kami titipkan di rutan Polsek, Kaliabu Barat. Nah, dalam sebelumnya sudah pada tanggal 10, hari Jumat tanggal 10 Desember 2021, itu juga telah dilakukan pemeriksaan tersangka. Itu tersangka yang berinisial AD. Dan pada saat itu setelah selesai pemeriksaan tersangka, dilakukan penahanan selama 20 hari juga di rutan Polsek, Kaliabu Barat. Nah, ada pun kalau kasus posinya kan sudah pernah di ini disampaikan. Nah, terkait pasal yang disangkakan kepada para tersangka tersebut, yaitu pasal 2, subsidiar pasal 3, Undang-Undang nomor 31 tahun 1999, tentang pemberantasan tingkat ke dalam korupsi, atas perubahan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001, tentang pemberantasan tingkat ke dalam korupsi, yuntuh pasal 55, ayat 1 ke 1 KUHP. Nah, dalam hal ini, di kasus Kulchen dan Solar Cell ini, tersangka ada tiga orang. Dan dua sudah dilakukan pemeriksaan, sementara yang tersangka satu, yang inisial AD, itu masih dalam proses memanggilan. Dan sampai saat ini, yang bersangkutan belum hadir. Mungkin itu saja, yang kami ketimpanya di Kejaksanaan Negeri Pulau Tali disampaikan, mungkin dari rekan-rekan pendia ada pertanyaan. Apa ya, AT ya? AT. Informasi... Selama dua kali. Apabila yang bersangkutan tidak datang, ya mungkin kami akan ada hal-hal selanjutnya yang dari penyedik akan melakukan. Dia akan ambil oleh pihak Kejaraan Ditaliyabu untuk bisa menghadirkan yang bersangkutan di. Nah, mungkin dari penyedik kejaraan Ditaliyabu akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Dalam hal misalkan AT itu di, apa? Dalam, misalkan dalam perkara lain di, apa? Di penegakung yang lain, mungkin kami akan koordinasi dengan penegakung tersebut terkait status. Status tersangka tersebut. Mencamanya kan dari pasal 2, subsidi dari pasal 3. Nah, itu. Udang-Udang nomor 3 saat 1.199. Di atas 5 tahun. Tapi yang di saat ini kan sudah 2 kesangka ke depan. 2 hari ke depan. Nah.